Intro Food is not about expensive ingredients Jadi bahan makanan apapun Bisa dijadikan hidangan yang enak Asalkan kita mau yakini Satu hal ini Intro Hai, gue Aziz Mungkin ada yang kenal gue Dari ajang pencarian bakat masak Gue memulai karir sebagai Seorang performance artist Makin kesini Gue lebih berkarya dengan indra penciuman Dan perasa Spesialisasi gue di Aromatic and Spices Nah, gue bakal Ngebuka resep satu menu Yang paling bermakna buat gue Intro Ada ceritanya kenapa gue milih Makanan yang kaya aroma dan rempah Waktu umur 7 tahun Orang tua gue sempat jadi diplomat di India Bekal sekolah gue Selalu mie instan Nasi pake telur ceplok Rendang Dan sesekali Kentang balado favorit gue Hmm, tapi bosen juga sih gue Ternyata Temen sekolah gue yang orang India Sama bosernya Bekalnya selalu capati Roti khas India Dan hidangan pelengkapnya Nah, ini nih Yang paling berkesan buat gue Sampai sekarang Akhirnya Dimulailah ide untuk kita Tukeran bekal setiap hari Pas pertama nyoba Gak nyangka Kalo cocolannya terbuat dari sayur Dan seenak itu By the way India kan tergolong poor country Daging itu pasti mahal Temen-temen gue kan Dari keluarga yang sederhana Tapi ketika diundang makan Di rumah mereka Masakannya pasti enak Disitu gue belajar Food is not about expensive ingredients Jadi bahan makanan apapun Bisa dijadikan hidangan yang enak Pas balik ke Indonesia Gue nyesel Gak tau nama makanannya apa Baru pas dewasa Gue mencari tau ingredientsnya Dan cara masaknya yang benar Dan itu butuh waktu 10 tahun Menu rakyat kecil di India itu Ternyata namanya Bindi Masalah Hidangan yang membawa gue Jadi kontestan Ajang pencarian bakat memasak Saat gue present ke juri Actually They really loved it Tiap kali masak Bindi Masalah It reminds me of the moment Tapi gak gampang Nyandang label chef Dengan cara shortcut gini Gue harus bisa bertanggung jawab Dengan title ini In a professional way Kalo lo chef Masakan lo gak enak Gak punya kemampuan Dan konsisten Then who are you? I'm not trying to prove to anyone But I'm trying to prove to myself Masak itu meditasi buat gue Kayak motong bahan Yang awalnya pelan Lama-lama bisa kenceng Kayak bisa nemuin ritme disitu Ketika gue jadi seniman Gue bikin karya yang mewakili diri gue sendiri Ketika gue masak Harus gue bagi Bukan buat gue sendiri Gue gak bisa berbagi hal lain Cuma bisa bantu ngisi perut Yang jadi semangat mereka ngejalanin hari Wah Berhati banget sih buat gue Ini dia Hidangan yang bisa balikin memori saat gue Umur 7 tahun Rasa dari bindi masalah ini Gak bisa dijelasin Ya pedas Ya manis Asam Aroma dan rasanya Gak bisa ditemuin dimana-mana It is purely happiness For me Food is a culture And food is togetherness Semua jalinan pertemanan Kekeluargaan Bisa disatukan luar makanan And that's the beauty of cooking Buat para pecinta okra Ini dia tips pengelolaan okra Agar tidak terlalu berlendir Cuci okranya terlebih dahulu sebelum dipotong Kerinkan Kemudian dipotong sesuai selera Jangan dipotong sebelum dicuci Karena okranya bakalan berlendir Terakhir Tumis okranya hingga setengah matang Sekarang okramu sudah siap untuk dipadu padan kehidangan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.